Intro Tak kunjung stabilnya harga bawang putih di pasaran membuat asosiasi pengusaha bawang putih Indonesia mendukung sepenuhnya program impor bawang putih dari luar negeri. Pasalnya dari jumlah kebutuhan bawang putih di Jawa Timur sebesar 55 juta ton hanya bisa terpenuhi sebesar 1,4 juta ton saja. Namun meski begitu pihaknya menolak aturan pemerintah soal kewajiban menanam bibit bawang putih lokal sebanyak 5 persen. Masih tingginya harga bawang putih membuat asosiasi pengusaha bawang putih Indonesia angkat bicara. Pasalnya dengan tingginya harga bawang putih tersebut dinilai tak adanya keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan. Viko Nyoto Setiadi mengatakan jika untuk menstabilkan harga bawang putih dibutuhkan impor dari berbagai negara di luar negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Viko menambahkan kewajiban menanam bibit bawang putih lokal sebanyak 5 persen yang diinstruksikan pemerintah memang akan membantu meningkatkan produksi bawang putih lokal. Namun diakuinya aturan ini kendalanya cukup banyak. Mulai dari ketersediaan bibit hingga mitra petani yang menjadi ujung tomba untuk penanaman ini. Karena iklim Indonesia tentunya untuk guna mendapatkan kamparan yang satu bidang yang luas sangat sulit sehingga tentunya kita mengadakan kerjasama dengan petani yang dimana memiliki 1-2 hektare yang terkumpul lebih kurang bisa sampai 10 hektare, 2 hektare, 3-3 hektare. Tentunya beberapa yang ada di Jawa Timur, contohnya yang ada di Batu, Malang, Lumajang, Hucon, Banyuawi, dan beberapa daerah Turukawi sudah juga mulai mencari kemitraan penampuan bang putih. Di segmen berikutnya kami akan menghadirkan informasi seorang tukang becak jutawan sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!